Saya berdoa berharap kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada sukacita, ada perkenanan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kita. Dan satu kepercayaan juga Tuhan berikan di dalam kehidupan saya untuk saya berdiri di tempat ini. Menyampaikan sebuah firman kebenaran bahwa Ibu Saudara semuanya apa yang sedang kita hari-hari ini pergumulkan. Apa yang sedang hari ini kita coba usahakan di dalam kehidupan kita. Kita sedang mengusahakan sesuatu yang mungkin itu juga berat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara semuanya sebenarnya tidak lain di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan Anda yang percaya katakan amin. Mari sama-sama hari ini kita berdoa, kita minta sama Tuhan bahwa hidup kita, seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita tetap dijagai sama Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan dan kondisi tidak sebaik apa yang kita harapkan, tetapi saya percaya pribadi Tuhan itu jauh lebih besar dari segala apapun yang menjadi masalah kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan daripada Tuhan yang saya berikan tema cara pandang Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke saya akan buka dengan sebuah cerita terlebih dahulu buat kita sama-sama masuk dalam sebuah firman. Saya ambil dari sebuah kabar berita yang sebetulnya sudah ini 1930-an. Oke pada tahun 1930-an seorang ilmuwan ingin mengetahui bagaimana pengaruh perilaku manusia terhadap tumbuh kembang bayi si simpanse. Ia akhirnya mengadopsi bayi si simpanse dan membesarkannya dengan anak laki-laki yang masih bayi bernama Donald. Kedua makhluk berbeda jenis ini diberi perlakuan yang sama sehingga beberapa tahun, hingga beberapa tahun untuk diamati. Hingga sang ilmuwan menemukan adanya kejanggalan Bapak Ibu. Awal mulanya simpanse melakukan selayaknya manusia, tetapi dia minus berbicara. Tetapi lambat laun justru seorang anak laki-laki bertingkah seperti simpanse. Hewan yang secara DNA menyerupai manusia itu tetap menjadi simpanse. Sedang anak manusia justru belajar menjadi simpanse. Nah Bapak Ibu Saudara semuanya, ya hari ini kita ada di dalam tubuh jasmani kita. Tetapi apa yang ingin Tuhan ajarkan buat kita pagi hari ini, kita belajar bersama-sama memiliki apa yang namanya cara pandang Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita dan bahkan kita berasal daripada pribadi Tuhan. Yang percaya kita ini berasal daripada Tuhan. Bisa angkat tangannya atau mungkin masih ada yang ragu-ragu, ya aku ini berasal daripada siapa sih? Atau salah satu yang saya sebut tadi. Kalau hari ini kita ini percaya dan yakin kita berasal daripada Tuhan. Maka untuk itulah kita harus berpikir, berperilaku dan bertindak seperti pribadi Tuhan. Namun banyak tantangan di dalam kehidupan kita yang secara manusia, pola pikir manusia itu kadang-kadang mempengaruhi dalam setiap apa yang menjadi keputusan kita. Tingkah laku kita, bahkan komunitas yang kita miliki bersyukur. Gereja kita punya sebuah komunitas. Bersyukur kita punya pemimpin-pemimpin rohani. Bersyukur kita punya teman-teman secara rohani yang menguatkan kita. Bahkan jika kita coba melenceng dari setiap cara berpikir Tuhan. Atau kita melenceng daripada firman Tuhan. Menarik kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita bersyukur. Dan inilah tempat dimana kita sedang memberikan diri untuk kita ini diasah dengan cara pandang atau cara berpikirnya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berserah atau percaya kepada manusia, manusia itu kadang ada benernya, kadang-kadang juga ada enggaknya. Nah kalau kita 100% percaya kepada manusia, kadang-kadang ya mungkin manusia juga bisa salah. Tetapi jika kita ini bersandar kepada Tuhan, jika kita memiliki cara pandang pribadi Tuhan. Tentu saja Tuhan akan menuntun kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan. Sama seperti tadi, sebuah penelitian dilakukan antara manusia seorang bayi dengan simpansi. Pada akhirnya kenapa? Apa yang terjadi? Simpansi, ya ini salah satu, mungkin salah satu hal yang perlu kita perhatikan saja. Bahwa manusia itu gampang untuk dipengaruhi. Nah tinggal bagaimana kita memberikan diri untuk dipengaruhi. Dipengaruhi dengan sesuatu yang salah atau dipengaruhi dengan sesuatu yang benar? Bapak Ibu sudah semuanya, saya cukup bangga dan bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Berarti kita sedang memberikan diri di dalam sebuah pengaruh yang benar. Yaitu di mana firman Tuhan dibagikan di tempat ini, firman Tuhan diberikan kepada setiap kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari-hari ini gereja kita, saya mendapatkan sebuah kesan. Gereja kita itu sedang diarahkan untuk kita ini terus untuk kita berdoa Bapak Ibu sudah semuanya. Kemarin waktu kita bertemu dengan Pastor Philip secara online, jadi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung tetapi kita bisa bertatap muka secara online. Pastor Philip juga pernah menyampaikan atau Pak Denny kemarin juga pernah menyampaikan bahwa tahun depan adalah tahun menabur doa dan menuai dengan sukacita. Berarti ada satu arahan di dalam gereja ini, di dalam setiap jemaat supaya apa? Supaya kita ini bertekun di dalam doa. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang terus membangun hidupnya dengan doa. Karena apa Bapak Ibu sudah semuanya, saya percaya the power of pray. Kuasa doa itu begitu luar biasa karena itu firman Tuhan katakan. Jika kita tidak berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya mungkin ada sesuatu yang akan terjadi yang akan membedakan antara kita yang tidak berdoa dengan yang berdoa. Hal sederhana saja yang mungkin ini sesuatu yang bukan susah tetapi untuk sulit untuk dilakukan. Berdoa, konsisten, bahkan konsisten untuk berdoa. Berdoa setiap hari. Bapak Ibu Saudara semuanya berdoa itu bukan hanya tugas seorang pendoa. Kalau mungkin di antara Anda semuanya ada orang-orang yang memakai baju prayer gitu ya. Wah saya lebih baik minta bantuan doa sama orang-orang yang berbaju prayer gitu ya. Mungkin mereka punya bagian untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara semuanya walaupun mereka tugasnya seorang pendoa di tempat ini sebenarnya mereka pun memiliki tanggung jawab untuk mereka juga menjadi penyembah Tuhan. Sama halnya dengan praise and worship yang bagiannya memuji penyembah Tuhan. Bagian hidupnya bukan hanya sekedar memuji penyembah Tuhan tetapi bagian hidupnya juga berdoa. Dengan ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa sekalipun kita jemaat, sekalipun tidak ada kata prayer di punggung kita. Bagian kita adalah berdoa dan menyembah Tuhan yang mau katakan amin. Dan jika kita berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya itu akan membawa perbedaan. Siapa yang gak punya harapan? Yang gak punya harapan bisa angkat tangan. Next ke depan, tahun depan bahkan kita mau seperti apa, keluarga kita seperti apa, anak kita mau seperti apa, tidak ada. Semuanya punya harapan. Setiap manusia bahkan punya harapan. Tetapi yang membedakan setiap orang demi orang yang lain adalah apakah mereka mau berdoa dengan harapan yang ada di dalam hidup mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya, jika kita berdoa, kita itu berapa langkah jauh ke depan sedang mendekat kepada harapan. Dibandingkan dengan orang yang punya, aku punya harapan. Tetapi aku gak punya effort apa-apa untuk aku mendekat kepada setiap harapan yang ingin aku capai. Jika Anda hari ini punya harapan, tadi saya tanya apakah ada yang tidak punya harapan? Semuanya punya harapan. Berarti next step. Langkah berikutnya, Bapak Ibu Saudara semuanya ayo sama-sama kita berdoa. Berdoa bukan hanya tugas daripada pendoa. Berdoa bukan hanya tugas daripada full timer atau pendeta-pendeta saja. Tetapi doa itu adalah bagian daripada setiap kita. Kalau Anda punya harapan, jangan disiasiakan. Sebab disitulah Tuhan menaruh sesuatu di dalam kehidupan Anda untuk Anda mengalami apa yang Anda harapkan. Bagaimana jalannya, bagaimana langkah yang harus kita tempuh yaitu dengan kita berdoa. Ya, kita mengusahakan sesuatu untuk kita mencapai harapan kita. Tetapi jangan lupa untuk kita berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Jika kita lupa untuk berdoa berarti kita sedang tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi kita menemukan setiap janji daripada firman Tuhan bagi kita. Kalau janji itu daripada Tuhan bagi kita dan kita tidak melibatkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai kepada janji tersebut jika Tuhan tidak menyertai kita. Kalau kita sedang berdoa berarti kita sedang memberikan diri kita untuk dituntun sama pribadi roh kudus. Pribadi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara semuanya saya akan bacakan sebuah ayat pada hari ini dari Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 1 yang sampai, sorry, 1 sampai yang ke-16. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Di dalam sebuah harapan disitu ada sebuah tuntutan untuk kita berdoa. Sekali lagi, berdoa adalah sebuah langkah ke depan untuk kita mencapai harapan. Tetapi bagi orang-orang yang berharap, bagi orang-orang yang berdoa, seringkali akan menemukan sebuah dimensi, sebuah ruang yang namanya ruang tunggu. Nah ini biasanya yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Di saat kita berdoa, ya secara manusia, wah aku pengen cepat diberkati. Aku pengen cepat dijawab. Aku pengen cepat mendapatkan apa yang kudoakan. Aku pengen bisnisku dipakai Tuhan. Bahkan berkali lipat, bermultiplikasi menjadi bisnis yang besar. Tetapi kadang-kadang kita menemukan ruang tunggu di dalam setiap doa kita, di dalam setiap harapan. Ada satu favor yang mungkin didapati oleh beberapa orang saat mereka berdoa, mereka langsung dijawab. Tetapi saya banyak menemukan, banyak Bapak Ibu, banyak menemukan orang-orang yang saat ini sedang menunggu, masih menunggu dan tetap menunggu janjinya Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu, pola pikir kita harus berubah. Jika kita tetap ada di dalam pola pikir manusia, berarti kita sedang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kendak kita. Bahkan itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang sia-sia. Dari Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-16 cukup panjang, tetapi saya akan bacakan secara cepat. Judul perikopnya adalah, Lasarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-16. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lasarus, ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Martha. Anda tidak asing dengan kedua nama ini, ataupun Lasarus mungkin juga anda tidak asing. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lasarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Stop di situ. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasih Martha dan kakaknya dan Lasarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lasarus sakit, ia sengaja. Garis bawahi kata sengaja. Tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Judea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam sehat satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lasarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lasarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak ibu saudara semuanya. Dari ayat ini saya menemukan beberapa cara pandang yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Yang pertama bapak ibu saudara semuanya. Cara pandang yang pertama bapak ibu. Cara pandang yang pertama adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu memiliki sebuah maksud. Saya ambil daripada ayat yang keempat bapak ibu. Ayat yang keempat dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sekarang saat ini kita tahu bahwa kehidupan kita, keseharian kita, kita ini sedang bergelut dengan namanya firman Tuhan. Mungkin banyak Anda temukan janji Tuhan di dalam kehidupan Anda. Tetapi sebenarnya bapak ibu saudara semuanya firman itu bukanlah sesuatu yang hanya memiliki fungsi kecil di dalam kehidupan kita yang membuat kita damai sejahtera. Yang membuat kita tenang, yang membuat kita merasa aman. Bukan hanya sekedar itu yang ingin Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sama seperti apa yang tercantum dalam firman ini. Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dari firman ini ada sebuah maksud daripada Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Bahwa setiap firman, setiap janji, setiap kebenaran, setiap hal yang Anda dengar ataupun Anda baca di firman Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan bagi Anda. Dan firman itu bukan hanya sekedar meninabobokkan kita di dalam sebuah hal yang namanya damai sejahtera. Tetapi Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan Anda. Tuhan tidak ingin Anda itu hidup dengan cara yang biasa-biasa. Oleh karena itu firman Tuhan berikan kepada Anda. Jika hari ini kita sedang merenungkan firman Tuhan, imani, ya, amin. Tetapi biarlah itu tetap ada di dalam diri kita. Kita doakan, kita doakan terus. Mungkin hari ini jika memang ada, ya, ada pendoa-pendoa. Tetapi bapak, ibu, saudara, semuanya jangan lupa. Bahwa salah satu bagian daripada kehidupan kita pun kita punya kuasa untuk kita berdoa. Jika ada satu harapan, maksud yang ingin Anda capai dalam kehidupan Anda, jangan lupa berdoa. Karena di dalam doamu Tuhan memberikan kuasa. Firman Tuhan tidak hanya memberikan satu rasa tenang di dalam kegalauan kita untuk kita memilih sebuah pilihan. Tetapi firman Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar. Bahkan ingin mengerjakan sesuatu yang besar kepada murid-murid Yesus pada saat itu yang mendengar setiap perkataan Tuhan. Bahkan juga mengajarkan kepada Maria dan Marta untuk mereka tetap percaya kepada Yesus sekalipun Yesus tidak ada di situ. Sekalipun Yesus tidak berada di situ menjamah Lazarus, ayo bangkit. No, tidak ada di situ. Bahkan Yesus sengaja, dia sengaja gak datang loh. Karena apa? Tujuannya untuk mengajarkan supaya mereka itu tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka punya iman. Mereka memegang apa yang menjadi iman percaya mereka kepada Tuhan. Jika firman itu masih ada di dalam kehidupan kita, ayo sama-sama kita percaya. Pegang firman itu dengan kesungguhan hati kita. Kita berdoa bukan hanya dengan dibatin bahasa jawanya. Tetapi ucapkan itu di hadapan Tuhan. Kemarin Pastor Philip mengajarkan kepada kita. Jangan hanya sekedar menjadi penonton-penonton doa. Yang menitipkan doa kepada seseorang untuk didoakan, no. Tetapi jadilah orang-orang yang berdoa. Murid Tuhan, jemaah gereja Mawar Syahrun harus menjadi orang-orang yang berdoa. Yang mau katakan amin. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berdoa. Jika kita menginginkan terobosan dalam kehidupan kita, kita harus berdoa. Jika kita menginginkan keluarga kita utuh, kita harus berdoa. Jika kita menginginkan bisnis kita semakin diperbesar, berdoa. Jika garis start ini tidak kita lakukan. Jika seorang pelari tidak memulai dengan garis start, dia tidak akan pernah menyentuh garis finish. Bahkan jika kita sebagai orang-orangnya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Jika kita tidak menjamah atau kita tidak masuk dalam area ini, kita tidak akan pernah mencapai apa yang namanya janji daripada Tuhan. Ini garis start bagi setiap kita. Sebagai orang yang percaya. Sekali lagi, firman, janji, kebenaran, harapan yang Anda dapatkan daripada firman. Itu untuk mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan Anda. Bukan sesuatu yang kecil. Bukan hanya membawa damai syatra. Aku sudah baca firman Tuhan, aku sudah tenang. Aku kerja sudah tenang karena aku sudah baca firman Tuhan. No. Itu bukan obat penenang, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu punya kuasa. Amin. Firman Tuhan itu akan digenapi. Firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang amin dan percaya bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayo kita berubah sama-sama, Bapak Ibu. Kita berubah. Untuk kita berdoa. Untuk kita mengerang kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Aku diubahkan. Tuhan, aku rindu keluarga ku diubahkan. Tuhan, aku rindu Tuhan pekerjaanku. Bisnisku Tuhan pakai itu memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan sudah berfirman. Siapa yang dapat cancel? Gak ada. Tetapi bagian kita. Kita berdoa. Kita melangkah dengan iman. Kita percaya dengan iman. Sekalipun kita ada di ruang tunggu. Yang kita tidak tahu itu sampai kapan. Tetaplah berdoa. Tetaplah tunggu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Bahkan mungkin kalau Anda punya buku catatan. Tulis firman Tuhan di dalam catatan Anda. Tulis firman Tuhan. Tempel di tembok, di kamar Anda. Di ruang doa Anda. Di ruang tidur Anda. Kita doakan. Kita ingat terus. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupku. Saya pernah mendapatkan satu firman Tuhan. Bahwa engkau akan mendapatkan pasangan hidup. Engkau akan mendapatkan istri. Itu yang saya pegang di dalam hidup saya. Dan endingnya apa? Saya menikah. Dikaruniai seorang anak. Rencana Tuhan itu luar biasa. Walaupun mungkin tidak seperti yang lain. Usia 20. 25, 27, 28. Sudah menikah. Tetapi saya percaya. Rencana Tuhan itu begitu indah buat saya. Dan demikian juga buat Anda Bapak Ibu. Mari sama-sama hari ini. Terus berharap kepada Tuhan. Yang pertama. Firman Tuhan itu adalah. Firman yang memiliki maksud dan tujuan. Firman itu ya dan amin. Jika itu diberikan kepada Anda. Dan Anda mengamin. Itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu saudara semuanya. Saya ambil dari ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun di ayat yang sebelumnya. Ayat yang ketiga juga dikatakan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu. Kenapa dari firman ini jika kita menemukan. Yesus mengasihi Marta Maria Lazarus. Tapi kenapa Yesus gak datang. Saat dikabari. Ya mungkin. Disini kan tidak dituliskan. Yesus. Lazarus sedang sakit. Ayo datanglah. Datanglah. Sembuhin. Sembuhin Lazarus. Gak dikatakan disitu. Cuma dikatakan bahwa Yesus Lazarus sedang sakit. Mereka gak minta. Tetapi mungkin mereka berharap. Harapannya adalah Yesus itu datang. Kita sebagai orang. Ya orang biasa lah. Jika kita mungkin punya. Kita ada di posisi Maria dan Marta. Mungkin. Piesi Yesus. Kok dia gak datang. Kita akan bertanya-tanya. Kita mungkin akan menanyakan sesuatu di dalam diri kita. Tetapi alasannya ini Bapak Ibu sudah semuanya. Karena Yesus mengasihi Maria, Marta dan Lazarus. Sarus untuk itu Yesus menunda kehadirannya. Sama seperti firman. Yang itu adalah ya dan amin. Yang pasti akan tergenapi. Karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi Anda. Karena Yesus mengasihi Anda. Karena Yesus mengasihi Anda. Oleh karena itu Tuhan Yesus. Tidaklah menjadi pribadi yang gampang untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Kalau dia adalah pribadi yang memiliki segala-galanya. Tuhan ngasih mobil gampang gak sih? Gampang. Karena dia memiliki segala-galanya. Kalau dia adalah pribadi Allah. Kalau dia mengasihi kita. Dia memberikan pasangan hidup gampang gak sih? Gampang. Kalau dia memberikan berkat gampang gak sih? Gampang. Mudah. Bahkan. Apa ya namanya? Bahasa jawanya sipil. Gampang banget untuk Tuhan memberkati kehidupan setiap kita. Tetapi. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tuh gak ingin ajarkan setiap kita itu menjadi anak-anak gampang. Yang pada akhirnya tidak akan pernah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena masa kehidupan kita Bapak Ibu sudah semuanya kita gak sehari dua hari hidup. Kita gak cuma sebulan dua bulan hidup. Tapi Tuhan pengen mengajarkan setiap kita. Untuk kita itu berhasil di setiap langkah. Setiap langkah. Setiap langkah. Setiap langkah. Sampai akhir daripada kehidupan kita. Tuhan tidak pengen. Kita itu hanya berhasil di dalam satu titik saja. Kemudian pada akhirnya kita akan gagal. Karena apa? Karena kita tidak akan menemukan. Karena kita tidak pernah menemukan satu nilai di dalam kehidupan kita untuk kita bisa bertahan. Karena Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan menunda pemberian yang terbaik kepada Anda. Untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Bahkan sekalipun saya full timer harapan saya pun hari ini masih ada di ruang tunggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita masih sama-sama ada di ruang tunggu. Bagi Maria Marta ruang tunggu ini mungkin sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan yang namanya Lazarus saudaranya. Orang yang dikasihi. Taulah bagaimana rasanya kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi kenapa Tuhan ajarkan ini? Sekali lagi firman itu ya dan amin. Jika Tuhan sudah berfirman bahwa Lazarus tidak akan mati. Maka firman itu yang akan terjadi. Tetapi yang kedua. Karena dia mengasihi kita. Tuhan itu bukan hanya segedar pribadi yang gampang. Untuk memberikan berkat kemudian selesai no. Tuhan ingin membentuk setiap anak-anaknya itu di dalam sebuah tanggung jawab untuk mereka, untuk kita itu menjadi penyelesai-penyelesai di dalam setiap panggilan hidup kita. Karena kita gak cuma sehari dua hari hidup. Usia kita itu panjang Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan pengen ngajarin kita. Supaya kita itu tetap punya satu iman, percaya sampai akhir. Di balik setiap kemudahan Tuhan memberkati. Tuhan lebih mengasihi kita. Tuhan lebih mengasihi Anda. Oleh karena itu. Untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Tuhan ingin proses hatimu. Itu pun yang dilakukan oleh Yesus kepada Maria Marta. Sekalipun Yesus mengasihi Maria dan Marta. Prosesnya pun juga diberikan kepada mereka. Untuk mereka punya iman yang teguh. Iman yang kuat di dalam Tuhan sampai pada masa akhirnya. Mungkin kehidupan kita gak akan gampang ke depan. Tapi inilah. Ruang tunggu inilah. Yang akan menentukan bagi kita. Apakah kita akan bisa bertahan. Di dalam setiap tantangan-tantangan. Di dalam hidup kita. Bapak Ibu sudah semuanya. Bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Di saat tidak ada uluran tangan. Untuk mengangkat Anda di dalam setiap pergumulan, kesusahan, persoalan hidup. Tetapi alasannya karena adalah. Karena Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi. Jangan salah berpikir. Kadang-kadang kita sebagai manusia. Kita berpikirnya apa? Wah kalau Yesus memberkati aku. Berarti Yesus mengasihi aku. No. Karena Yesus proses Anda. Proses kita. Berarti Yesus mengasihi kita. Jika Yesus menaruh Anda di ruang tunggu. Kemudian disitu diproses. Diproses. Kenapa bangsa Israel diproses 40 tahun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian? Karena Yesus mengasihi mereka. Supaya mereka menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang menjadi saksi Kristus. Demikian proses itu. Ia akan membuat kita ini menjadi orang. Yang tahu dan sadar. Bahwa Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus sengaja. Yesus sengaja gak datang. Karena alasannya adalah dia mengasihi mereka. Kenapa Tuhan hari ini belum menjawab doamu? Kenapa hari ini harapan kita belum terpenuhi? Tuhan sedang persiapkan kita. Kenapa saya berikan poin yang pertama firman Tuhan adalah ya dan amin. Supaya apa? Supaya kita punya tempat berpijak. Dimana disaat kita masuk dalam sebuah proses. Kita punya pegangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan goyah. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang punya cara pandang yang berbeda. Kadang-kadang kita punya ide-ide cemerlang. Mungkin buat kita cemerlang. Wah mungkin ini bisa menyelesaikan masalahku. Mungkin kita ketemu dengan seseorang yang punya solusi buat kita. Wah ini mungkin solusiku. Mungkin itu akan jadi pengaruh bagi kita. Tetapi Bapak Ibu sudah semuanya. Setiap proses itu yang akan menentukan kita. Untuk kita memiliki cara pandang daripada Tuhan. Untuk kita terus berpegang kepada firman. Sekali lagi. Di dalam kehidupan kita. Di saat kita ada di ruang tugu. Mungkin akan ada banyak hal yang akan mempengaruhi kita. Tetapi tetaplah berdiri di atas kebenaran firman bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Nikmati prosesnya. Karena Tuhan mengasihi Anda. Oleh karena itu Tuhan berikan proses dalam kehidupan Anda. Tuhan itu mengasihi kita sebagai seorang pribadi. Bukan sebagai sebuah objek yang hanya bersuka cita jika diberkati. Tetapi kalau tidak diberkati apakah kita terus bersuka cita. Kalau mental kita, iman kita itu benar. Itu yang akan menentukan kita sampai di garis akhir. Cara pandang yang kedua. Proses. Ruang tunggu. Itu kenapa diberikan kepada kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara semuanya. Dari ayat yang kelima belas. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Jika kita mempercayakan sesuatu kepada orang yang belum siap. Pasti pada akhirnya orang itu gak akan pernah bisa mencapai satu titik dimana yang kita harapkan. Betul gak? Kalau Anda punya pekerjaan dan kemudian Anda mau menyerahkan kepada orang yang Anda rekrut. Pasti ada namanya training. Bener gak? Nah ruang tunggu ini Bapak Ibu Saudara semuanya itu adalah training bagi kita. Jika saya percayakan firman Alkitab ini sama Pak Anggoro dan Mike ini kepada Pak Anggoro. Mungkin ya dia bisa nyampein sepatah dua patah kata. Tetapi pada akhirnya gak akan pernah maksimal. Karena dia gak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan saya. Bener gak? Sekalipun saya kasih catatan kotbah saya. Ya mungkin hanya dibaca saja. Tetapi feelnya, emosinya itu gak akan pernah dapat. Sama halnya jika Tuhan ingin mempercayakan sesuatu kepada Anda. Pasti Tuhan ingin persiapkan Anda terlebih dahulu. Untuk itulah ruang tunggu itu diberikan. Jika Anda sedang sakit ke dokter. Anda pasti akan menunggu diri ruang tunggu. Ketahuilah di ruang tunggu, posisi Anda itulah posisi terbaik. Kenapa? Karena Anda sedang dekat dengan yang namanya dokter. Jika Anda hari ini di ruang tunggu, posisi Anda sedang dekat dengan Tuhan. Jadi jangan kalah. Tuhan ingin mempercayai. Tuhan ingin mempercayai.